Intro Halo Nas, baru nyong ganti karubah pake Bayar? Maksud lo? Nggak pake kali gini-gini bayar? Ini semuanya gratis buat Neng Kartika Yakin? Yakin, anggap ini sebagai panjer cinta abang buat Neng Kartika Hah? Cinta? Bener, keras no? Kalau orang Inggris bilang love, love, love Ih, si bapaknya semena-menajakan lo ngomong si anak-anak jedatnya Ini kalau saya ada yang ngasih motor, inyong terima Tapi kalau saya ada yang cinta, mohon manap nih ya No way Udah, bapaknya moternya udah nyampe, sekarang kan urusannya udah kelar tuh, udah beres Ini bapaknya mulai, wis mulai Udah balik dong ku apang maan, ini ngayu balik Udah, moternya biar disini ntar diambil sama tukang ininya yang mau kredit sama warga sini Udah Neng, ini kan motor udah nyampe Udah, ini kan motor baru Inyong tau Belum dites, sesuatu yang baru itu kan harus dites Takutnya remnya nggak bagus, ntar di tengah jalan customer terbalik Ayo, situ yang dituntut Masuk penjara Kena tuntutan Bagaimana kalau sekarang, kita tes dulu nih motor Tuh, ya juga sih ya bapaknya ya Kita anggap aja keliling-keliling naik motor, ngetes di motor Yaudah lah kalau gitu lah Kalian ngetes juga, kita cocok apa nggak bau jangan naik motor Yaudah, sebarangannya juga bapaknya menek Jadi, bayinya udah ademan Yaudah Pak Berry, cuma kata bini saya tadi Takutnya, isi bayi panasnya naik lagi Jadi, obatnya harus imin terus Oh iya Maaf nih Jadi, ngerepotin Oh, jangan begitu, Bayri Enggak Kebetulan, bini saya tadi dipanggil momponya Sementara ini Bagaimana kalau, Pak Berry yang pegang aja Oh iya Cukup, cukup, cukup Tapi, Pak Berry Kayaknya, dikit lagi mau magrip nih Iya kan Jadi, nggak pantas kalau bayi ada di luar begini Iya Sekarang, gimana kalau, Pak Berry sementara di sini aja Sambil kita nunggu, buka puasa di mana Iya, boleh nih Gak apa-apa kan Gak apa-apa, gak apa-apa Oke, terima kasih banyak, Pak Ben Jidup, Pak Yaudah Hati-hati, Pak Berry Iya, ya Cakep-cakep banget ya Ayo, lihat kekepan, nasi mesem-mesem, Bay Silah Neng Kalau berduaan begini Kemadagaskar juga gak berasa, Neng Abang mikir hari ini, gak perlu deh ada maghrib Biar kita gak berhenti-berhenti Berduaan Kalo ngomong itu aja, sebarangan, Bay Kalo gak ada maghrib tuh senyum buka puasanya kapan Tuh Kayak mulih lah Bentar, sayang Aduh, Astagfirullahaladzim Hei, siapa lo Pelan-pelan ya Lo gak tau apa Rosi nih adiknya nih Lo pikir gue gak bisa susul lo Bapak kan, Bapak kan hebat juga ya Bisa gajah kalian menganggap motor ya Oh, jatoh Assalamualaikum kek Waalaikumsalam Kek, ini ada tajil Superhero Makasih Udah bukan kakek makanan buat buka puasa Ini kek, sama-sama Tapi inget kek Itu tajil dimakannya pas nanti pas aja nih kek Iya, iya, iya Nanti pas mau sahur Saya bakalan balik lagi kesini buat menterin makanan Buat cantap sahur buat kakek Oh iya, makasih Superhero Iya kek, sama-sama Kalo gitu saya pamit dulu ya kek Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah ya Allah Superhero banyak banget Ini bu, silahkan diambil, gratis Ini gratis bang? Iya bu Makasih ya bang Iya 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 Lu kenapa gak bilang tadi gratis ah Tadi gue bilang iya iya gitu ibunya jalanan aja Ini apa-apa yang penting kita bagi-bagi ya kan Berbagi ya Berbagi Assalamualaikum Ini udah bagi-bagi tajil nih Iya iya mas ya Iya iya Nih iya pak ya Sama-sama Minta tajil juga kayaknya Tajil juga deh Tajil juga man Ini ganteng, sekarang gak ada ini? Agang Lah coba itu Eh bang, kita ini bagi-bagi tajil Bukannya dagang, udah gitu gratis Tau bang, dengerin tukang deskribo bener Kita ini pengurus dari remaja mushol al-barokah Tau gak? Kita yang ngurusin orang-orang yang lagi buka puasa di jalanan Terus anak-anak sekolahan, anak-anak yang kerja yang gak bisa buka puasa di rumah Kita bantuin di jalanan Sama aja lu harus kudu, bayanglah pak situ juga Apak-kapan? Ini kan tempat umum Eh, yang ngatur daerah sini tuh gue Hah? Kalian bertiga mau ngajak ribut? Aduh Bikir kita gak berani der Lu, lu mikir, kita takut Hah? Hah? Eh eh, tapi sabar-sabar dulu Berani gak bang? Waduh Surau ya Arief, om nasirin lu Nanti aku antur ribut-ribut Aku saburin aja deh Oh Aduh Astagfirullahaladzim Prerok Aduh pade Udah deket-deketmu Buka puasnya malah dibikin keributan lu Sayang, ntar pahala lu ada ilang Malah nahana maus doang lu jadinya Loh Prerok Iya ini soalnya nih Eh, padahal jatat banget Masa kita dihadang Gara-gara kita ngasih-ngasih tajil Iya bener tuh Iya bener Eh bang Tolong deh Jangan ganggu mereka Mereka ini nyatnya mulia kok Membagiin tajil bagi orang yang gak bampu Eh, lu tuh ya Lalu aja ganggu urusan gue Eh, anak gua Beri dia pelajaran Cepet Eh, tar dulu, tar dulu Aku jadi nyerang ayah sih Ayah kan lagi puasa Gimana sih lu padahal ya Belajar ngodong lu Beli aja Aduh Sudah Kabur anak gua gua Eh, lu gak juga? Enggak Kagak bang Gua mending kabur aja Kaget gua Din Ada apaan sih? Itu Si Rohi sama Rino malah tidur Kaget gua juga Sakit tau ah Eh, Kak Ibu Tak pasu mau naga Hah? Eh, bener lu Iya Ah, kagak ngacau lu Romat Romat lagi Eh, lu ngacau cir Kagak bau naga Bawa Wah Eh, kagak Aneh-aneh aja Wah, lu belum tau lu ya Nih Gua ada hadisnya nih Gua liat dulu di handphone Bentar Hadis apaan lah Hadisnya bau mulutnya bau mulut aja lu Eh, dengerin nih Sesungguhnya orang yang berpuasa akan Allah jadikan bau mulutnya lebih wangi dari kasturi Tuh Sehingga orang yang berpuasa ini dikenal karena aroma yang mulutnya wangi Hal ini sebagai balasan karena di dunia ia telah menyembunyikan puasanya semasa hidup di dunia Hadis yang diriwayakan Abu Hurayrohm rodiyaullahu anhu Tuh, lu dengerin Oh gitu ya Berarti Gimana bikin bau mulut gua lebih dari wangi kasturi kan? Hei hei Romat Bukan bau kasturi lu mah Bau terasi ya ngade Eh, bau terasi, bau terasi, kata lu bau kasturi Bau kasturi Manis sih lu Eh, kan itu ngapi sih Tiba-tiba keren mendadak Indah kaget Nggak tuh belum berdua atau tidur Oh gitu Nah, enak paran Naman juga ikuasi ya bu Iya, gitu Ya udah kalo gitu, kita gak tidur Eh, tidur lagi Omat sama Betet kabur, Neng Nela Iya Bang Dede Kak Dinda, Kak Arief Bang Rino sama Bang Roy lagi nyariin sekarang Ya udah, Neng Kalo gitu Bang Dede pamit dulu ya Mau bantuin nyari juga Iya Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya Bang Dede Iya Gua bingung Kenapa hidup gua sial mulu Apa karena muka gua tusuk sate Bisnis ini gagal, itu gagal Ini kalo ada produser liat nih Gua dibikin sinetron nih Ketuju manusia sial Pokoknya Gua harus bisa dapetin bayi itu lagi Apapun caranya akan gua lakuin Missy Saya mau nanya Mas pernah gak liat bayi lewat sini mas Nanyain bayi sama saya Emang saya dukun beranak Lagian emang tuh bayi udah bisa jalan lewat sini Iya iya maksud saya Mas ngeliat gak ada orang bawa bayi di sekitar sini Mas ngeliat apa engga Mas Yang konsisten ya Itu nanya bayi apa nanya orang bawa bayi Iya iya saya nanya bayi Saya nanya bayi tapi bayi ini dibawa sama orang Nah lewat sekitar sini mas ngeliat apa engga Ngomong dong dari tahun kemarin Kalo gitu kan saya bisa jawab Jadi ngeliat apa engga mas? Engga Hilang dong dari tadi kan saya gak capek-capek ngomong Oke gini aja Mas bisa bontos saya gak? Gila Sampai jumpa di video Kalo